Intro Bentar, sekarang jam berapa ya? Oh, ternyata sudah subuh. Sudah jam 5, bentar lagi sahur. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, seperti biasa, balik lagi sama saya, Bang Ojan. Di magic tweak, sekarang sudah ditambah fitur custom dpi untuk android yang sudah di root ataupun yang belum di root. Apa sih custom dpi itu? Nanti saya akan jelaskan cara pasangnya. Tapi seperti biasa, kalau kalian temen dengan pih inci dan benar-benar suka, jangan lupa di tekan tombol subrek. Sudah? Oke. Nah, di video sebelumnya, tepatnya di video ini ya. Bang Ojan sudah jelasin secara lengkap berikut dengan fitur-fitur baru yang akan rilis di magic tweak. Ya, termasuk fitur custom dpi. Atau kalau misalkan di magic tweak itu namanya adalah C++ display. Nah, di video sekarang, Bang Ojan tidak akan jelasin semua fitur. Soalnya sudah Bang Ojan jelasin sebelumnya. Jadi, apa itu magic tweak, fungsinya buat apa, fiturnya apa saja, dan cara pasangnya bagaimana, silahkan kalian tonton part 1 nya yang ada di video ini. Nah, di video sekarang, Bang Ojan cuma jelasin fitur C++ display saja. Tapi ya, lumayan panjang juga videonya. Nah, karena video yang satu ini benar-benar ekstrim dan termasuk ekstrim banget. Ya, Bang Ojan harap kalian tonton videonya sampai habis. Soalnya kalau makan juga itu harus di habisin. Soalnya, kalian itu wajib paham. Jadi, biar hape kalian itu tidak buat lo. Emang bisa buat lo, Bang? Ya, coba saja kalau tidak percaya. Oke, jadi fitur C++ display adalah fitur custom DPI. Atau modifikasi DPI untuk mengurangi frame di hape Android kalian. Nah, lebih tepatnya fitur ini berfungsi untuk menurunkan dot per inch di hape Android kalian. Kenapa Bang Ojan pilih DPI? Kenapa tidak pilih resolusi saja? Ya, buat sekarang, atau game-game jaman sekarang, resolusi itu sudah tidak begitu berfungsi. Ya, meski sama kita sudah di rubah jadi 1080p atau mungkin 720p dan layarnya itu berubah. Tapi di saat masuk ke in-game, grafiknya itu tetap hape. Resolusi default. Makanya Bang Ojan pilih modifikasi DPI. Jadi, kalau misalkan kita ubah DPI di hape Android kita, maka ikon-ikon dan semua yang ada di layar hape kita bakalan berubah. Entah membesar atau mengecil. Ya, maksudnya layarnya juga bukan nyanyut. Ya, tergantung seberapa tinggi piksel yang kita ubah. Emangnya fungsinya apa, Bang? Kalau misalkan kita ubah DPI? Ya, lebih tepatnya sih kalau kita mengurangi DPI. Manfaatnya itu bakalan lebih awet baterainya. Terus penggunaan CPU dan GPU itu lebih sedikit dan hape Android kita itu lebih adem. Cuma ya minusnya, ikon-ikon di hape Android kita itu bakal membesar dan sedikit ngeblur. Jadi, tidak disandain buat game app. Nanti makin ngeblur lagi. Ya, mungkin kalau misalkan kita naikin DPI nya yang ada di hape Android kalian. Ya, manfaatnya adalah sebaliknya. Lebih boros. CPU nya lebih boros lagi. GPU nya juga lebih boros. Dan hape nya sedikit lebih panas. Tapi ya, grafik itu benar-benar jelas. Sudah kayak masa depan kita, Jum. Eh kok kita? Lu maksudnya? Eh gua! Oke, sekarang untuk cara pasangnya. Kita pakai trik kilat ya. Jadi, biar videonya tidak terlalu panjang. Soalnya, Bang Wajang sudah jelasin di video sebelumnya, Jum. Pertama, kalian download aja Magic Tweak yang versi Tuned. Di sini versi nya yaitu 9.4. Di sini ada 2 file yang gratis dan yang berbayar. Nah, kalian ekstrak filenya. Soalnya di sini ekstensi nya adalah zip. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan yang VIP, Di sini kan ada password nya. Nah, password nya itu ada di postingan di mana kalian beli. Entah di social bus atau membership channel. Nah, kalian ekstrak aja seperti biasa. Kemudian, hasil ekstrak nya itu. Kalian sepak aja ke memori internal di luar folder. Di sini kan namanya masih ada versi nya ya. Jadi, cukup kita tahan aja. Kemudian kita rename. Dan kita hapus di bagian awalnya. Kalau misalkan yang versi gratis itu namanya adalah Magic. Dan sedangkan untuk versi yang VIP itu namanya adalah Magic V. Jadi, kita hapus versi nya aja. Nah, untuk nama folder nya seperti ini Jum. Nah, buat akses fitur custom DPI. Kalian buka aja folder Magic Tweak. Kemudian pilih manual setup. Nah, kalian pilih C++ display. Nah, di sini ada beberapa file. Mulai dari 240. Terus 260. 320. 400. Itu adalah ukuran DPI. Nah, di sini ada 1 file yang ketinggalan. Yaitu 320 langsung loncat ke 400. Ya, harusnya ada 360. Nanti saya akan tambahkan saat update selanjutnya. Nah, custom DPI itu kan setiap HP beda-beda ya. Kalian bisa lihat menggunakan aplikasi AIDA64. Di sini custom DPI di HP Bang Ojan itu ukurannya adalah 404. Ya, mungkin punya kalian ada yang 400. Ada yang sampai 500. Ada yang sampai 600. Itu beda-beda. Nah, untuk cara settingnya. Di sini kan HP Bang Ojan ukuran DPI-nya adalah 404. Yang artinya dekat sama angka 400. Tapi jauh sama angka 440. Jadi DPI Bang Ojan kalau misalkan dibuletin itu adalah 400. Nah, kalian boleh setting naikin 2 atau turunin 2. Jadi jangan lebih dari 2. Nah, Bang Ojan kasih contoh nih. Biar kalian lebih paham. Di sini kan DPI Bang Ojan itu 400. Soalnya 404 itu dekat sama 400. Nah, Bang Ojan itu bisa naikin DPI ke angka 440. Itu aman. Dan 480 itu sudah termasuk ekstrim. Nah, kalau misalkan dinaikin ke angka 520 itu tidak direkomendasiin. Soalnya Bang Ojan sudah pernah mencoba dinaikin 3 step. HP-nya itu sudah tidak nyala. Alias mati. Jadi ada di bot animasi tidak mau nyala. Ya, terkecuali kalian punya komputer. Dan kalian bisa reset DPI. Ya, jadi tidak perlu format data. Dan turunnya juga itu 2 step. Jadi tidak boleh lebih dari 2. Jadi 2 itu sudah maksimal. Sudah yang paling ekstrim. Nah, karena di sini tidak ada 360. Jadi ekstrimnya itu adalah 320. Nah, contoh yang lainnya nih. Misalkan di AIDA64. HP Android kalian itu DPI-nya terbaca 476. Yang artinya dekat sama 480 kan. Nah, kalau misalkan kalian mau downscale. Kalian bisa menggunakan DPI 440 dan 400. Itu 2 ya. Kalau misalkan kalian mau naik. Berarti kalian bisa menggunakan DPI 520 dan 560. Tidak boleh lebih naik lagi. Mungkin beberapa HP Android itu bisa nyala menggunakan 3 settingan. Tapi ada juga yang sampai mati atau bot lock. Ya, sebenarnya sih tergantung kalian. Pengen menggunakan settingan DPI berapa. Yang penting bahwa Ojak sudah kasih tutorialnya. Nah, seperti biasa untuk cara pasangnya bisa menggunakan aplikasi Breven. Aplikasi LADP atau aplikasi Bajigur. Nah, di sini kalian pilih ukuran DPI-nya. Jadi jangan terlalu jauh ya. Turun 2 step ataupun naik 2 step. Nah, selanjutnya kalian copy paste aja jalur yang ada di atas. Atau mau diketik manual juga tidak apa-apa. Nah, selanjutnya buka aplikasi Breven. Kalian ketik SH. Sepasi. Kemudian pastikan jalurnya. Dan kalian kasih garis miring. Kemudian kalian ketik angka.sh. Jadi angka ini ukuran DPI-nya ya. Kalau misalkan kalian masih penasaran. Kalian cek ulang aja di sini ukuran DPI-nya. Takut salah ketik. Kalau misalkan sudah benar. Selanjutnya kalian jalankan aja file-nya jom. Nah, selama proses pemasangan HP kalian. Jangan dulu dibanting. Atau mungkin jangan dulu dikasihin ke emak. Biarin proses sampai selesai dulu. Nanti hitungan 3 detik. HP Android kalian itu bakalan nge-restart. Nah, di sini. Mbak Ojan nyaranin jangan terlalu tinggi. Kalau misalkan naik. Atau jangan terlalu rendah. Soalnya nanti gak nyala lagi HP-nya. Nah, nanti kalau misalkan udah nyala. Icon-nya itu bakalan berubah menjadi kecil-kecil. Dan di sini. Kebetulan Mbak Ojan menggunakan settingan ekstrim. Yaitu 320. Jadi ngelewatin 360. Nah, sekarang gimana pendapatnya. Nurunin DPI di HP Android. Buat bermain game. Ya, semua orang juga tahu. Yang namanya nurunin DPI ataupun resolusi. Yaitu 1112. Itu bakalan hemat RAM-nya. Terus CPU-nya hemat. Terus HP-nya itu lebih adem. Tidak begitu berat seperti menggunakan DPI standar. Eh, pastinya kalau misalkan buat bermain game. Itu lebih worth it banget. Makanya banyak banget aplikasi. Buat nurunin resolusi dan DPI. Makanya di sini untuk Magic Quick. Disediain fitur baru. Nah, kalau misalkan kalian pengen menghapus. Atau pengen ngembalikan lagi ke default. Di sini ada file uninstaller. Nah, untuk jalaninnya itu sama aja. Seperti ngejalanin file yang pertama tadi. Jadi kalian ketik aja SH. Kemudian pastikan jalurnya. Kemudian kasih garis miring. Dan kalian ketik uninstaller.sh. Kemudian jalankan. Nah, selama proses berjalan ini. Jangan dibanting. Jangan dicelupin ke air. Atau jangan dijual. Jadi biarkan Magic Quick selesai tweak-nya berjalan dulu. Nanti dalam hitungan 3 detik. HP Android kalian itu bakalan nge-restart. Itu wajar. Soalnya tweak ini permanen. Meskipun HP kalian dibanting. Dicelupin ke air. Dicelupin ke ember. Atau dibawah mandi. Tweak tetap nempel. Terkecuali memang di uninstall. Nah, di sini sudah kembali menggunakan DPI 404. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang fitur baru di Magic Quick? Apakah worth it? Atau project-nya harus berhenti di sini? Nah, kalau misalkan kalian pendukung setiap Magic Quick atau pendukung setiap channel ini. Jangan lupa Jum. Ditekan like aja di video ini. Dan tekan tombol subrek. Jadi biar bahwa ojanya semakin semangat. Jangan lupa komentar juga yang baik-baik. Soalnya sekarang ini bulan suci Ramadan. Jadi kita harus banyak-banyak berbuat baik Jum. Dan buat Magic VIP mungkin di video mendatang atau di update mendatang. Bakalan ada fitur khusus. Ini hanya untuk VIP aja. Gak segitu lapar.